Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Kelompok 1 yang akan melakukan simulasi mengajar pada kelas 3 Mata pelajaran matematika yaitu menjelaskan dan menentukan keliling bangun data Saya Oki Stari, NIM 140-141-8353 Saya Lena Pratiwi, NIM 140-141-8356 Oke, perkenalkan ya, nama saya Alfiadur Arta dengan NIM 140-141-8351 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja Apakah kalian masih petah di rumah atau sudah bosan? Meskipun kita sudah bosan, kita tetap di rumah saja Seperti yang dianjurkan oleh pemerintah Nah, kita keluar rumah asalkan ada kegiatan yang harus kita kerjakan Saat kita keluar rumah, juga harus mematuhi protokol kesehatan Seperti memakai masker Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai keliling bangun data Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar proses belajar kita diberikan pelancaran Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, siapa yang tidak berangkat pada hari ini? Tidak ada Alhamdulillah, semuanya berangkat ya Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang keliling bangun data Sebelum kita memasuki pembelajaran Ibu akan membangkitkan semangat kalian nih Ayo berdiri semua Kita akan tepuk semangat Ibu contohkan dulu ya Tepuk semangat 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 Yeay Mari kita tepuk bersama-sama Ayo, anak-anak Tepuk semangat 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 Menentukan keliling bangun datar Menyebutkan Atau membuktikan dengan keliling bangun datar Dan menyelesaikan keliling bangun datar itu sendiri Anak-anak Anak-anak, apa itu keliling bangun datar? Ada yang tahu? Nah, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi Contohnya seperti meja, buku, merupakan bangun datar persegi panjang Nah, upin atau keramik merupakan bangun datar persegi Dan ceru adalah bangun datar lingkaran Selanjutnya, silakan anak-anak merangkum apa yang udah ibu jelaskan tadi ya Nah, baik setelah mendengarkan penjelasan dari bapak-ibu guru tadi Dan merangkum semua penjelasannya Sekarang bapak-ibu guru akan mengajarkan mengenai keliling bangun datar Dengan menggunakan satwa tidak baku Ada yang tahu? Ada yang tahu, bapak sedang mengenai apa ibu? Ya, Tono Ya, baik kita adalah kardus Tapi, kardus ini berbentuk seperti apa? Pinter Nah, ini adalah kardus berbentuk persegi panjang Bangun datar persegi panjang Nah, untuk menghitung keliling daripada bangun persegi panjang ini Dengan satwa tidak baku, kita bisa menggunakan jengkal tangan Nah, jadi keliling bangun datar ini adalah semua penjumlahan dari sisi-sisi persegi panjang ini Jika sisi persegi panjang ini memiliki 4 sisi Nah, ini tinggal dijumlahkan semua adik-adik Jika satuannya tidak baku, bagaimana pak guru? Kita kan memiliki jengkal Kita ibaratkan jengkal kita ini memiliki ukuran 10 cm Jadi, kita tinggal hitung saja Misal, jengkal pak guru seperti ini Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, setelah menghitung jengkal dengan bapak ibu guru tadi Ada berapa banyak jengkal yang bapak hitung tadi? Ya, Budi 6 pak guru Oke, bentar sekali Budi Jadi, ada 6 jengkal Tadi kan pak guru sudah membicarakan Ketika ini diberikan 10 cm Mata berarti ada berapa jengkal? 6 x berapa? 10 Nah, berarti keliling daripada berlebihan panjang ini adalah 60 cm Coba Budi Ulangin dari tadi bapak ibu guru Jelaskan Pinter Ya, ini tono sekarang tono Oh, oh ya teman-teman Jadi, jengkal ini adalah satuan tidak baku Nah, jika perumpaan dari teman-teman ini jengkal jaringnya yang kecil Di perumpaan makan ini berapa cm saja? Nah, dari bapak ibu guru kan jengkal ini berukuran 10 cm Jadi, tergantung adik-adik dan teman-teman semua ya Oke, sekarang coba adik-adik sekarang membuat 4 kelompok Dan menghitung daripada keliling persegi panjang seperti yang tadi ya Nah, kali ini ibu guru akan membentuk 4 kelompok Kelompok yang pertama Dan kelompok yang kedua Dan kelompok yang ketiga Dan kelompok yang keempat Kanak Tugas kelompoknya yaitu Menghitung keliling bangun datar Menggunakan Korek api Ibu akan memberikan contohnya Perhatikan sebentar ya Ibu nanti akan membagikan ketar duis di setiap kelompok Ibu membagikan soal per kelompok Di soal tersebut terdapat Bangun datar seperti persegi Persegi panjang Dan persegi tiga Ibu akan memberi contoh Nah, kardus nanti dipotong Seperti ini ya Ini contohnya persegi panjang Kalian menempelkan korek api Ke bangun tersebut Seperti ini Menggunakan lima Seperti ini Melingkari Sampai melingkari Bangun datar tersebut Karena akan menghitung keliling bangun datar Setelah itu Buatlah laporan Laporannya yaitu berisi Berapa Besar keliling bangun datar tersebut Setelah ini Ibu akan membagikan kardus Korek api Dan soalnya Setelah itu langsung dikerjakan ya Anak-anak Dan juga Kalau sudah selesai Laporannya langsung dikumpulkan Di meja ibu Ibu akan beri waktu 20 menit Nah, setelah kita Kita mempelajari keliling bangun datar Sekarang ibu mau bertanya Apa itu keliling bangun datar? Nah, bagus sekali Keliling bangun datar adalah Jumlah pandang sisi Apa itu contohnya? Seperti buku Terus jam Meja Meja Dan lain-lain Anak-anak Sekarang Kerjakan soal Yang ada Di buku kalian Pada elemen 124 Selamat mengerjakan Selanjutnya Ibu akan membahas Soal yang telah kalian Kerjakan tadi Nah, sebelum ibu membahas Nomor 1 sampai 5 Maju ya Yang ibu tunjuk Nomor 1 Rina Nomor 2 Aldo Nomor 3 Santi Nomor 4 Uliya Nomor 5 Reno Silahkan maju Setelah itu ibu akan membahas Anak-anak Mari kita bahas Soal yang sudah dikerjakan Teman-teman kalian tadi Yang pertama Yaitu Keliling Dari Bangun yang berukuran 5 cm Dan 4 cm Sisinya terdiri Dan 5 cm Dan 4 cm Jawaban dari teman kalian Benar Nah, jadi Keliling Bangun datar Itu adalah Yang mengelilingi Bangun tersebut Jadi Sisi Yang berukuran 5 cm Ditambah Sisi yang berukuran 4 cm Di situ Sisi yang berukuran 5 cm Ada 2 Dan yang berukuran 4 cm Ada 2 Karena ini Persegi panjang Sisi yang sama Berhadapan Yang nomor 2 Yaitu Bangun Persegi panjang Nah, yang ini Sama Sama yaitu Segitiga Tetapi Yang nomor 4 ini Segitiga Sama sisi Jadi Kalau segitiga Sama sisi Punya sisi yang sama Jadi Jika Satu sisi 3 cm Berarti Ini 3 cm Dan alasnya Juga 3 cm Jawabannya Benar Nomor 5 Yaitu Persegi panjang Persegi panjang Sisi yang berhadapan Sama panjang Sisi yang satu Punya ukuran 5 cm Dan sisi yang satu 3 cm Jadi 5 tanda 5 3 tanda 3 Jawabannya Benar Jadi Tepuk tangan Untuk kita semua Anak-anak Ibu Ada Hediah Untuk kalian Ini Hediahnya Ditempel Di bukunya Masing-masing Selesai Sudah Pembelajaran Kita hari ini Sekarang Ibu Mau bertanya Hari ini Kita Belajar Mengenai Apa Anak-anak Ya Pintar Sekali Kita Belajar Mengenai Keliling Bangun Datar Nah Keliling Bangun Datar Adalah Jumlah Panjang Sisi Anak-anak Sebelum Menutup Ketika Tentu Belajaran Pada hari ini Ibu Akan Memberikan Tugas Untuk Dikerjakan Di rumah Kerjakan Buku Siswa Halaman 88 Dan 89 Poin C Dikumpulkan Pertemuan Selanjutnya Baik Baik Adik Setelah Mengetahui Penjelasan Dari Semua Materi Yang Kami Sampaikan Ini Pak Guru Akan Menyampaikan Sedikit Informasi Mengenai Tujuan Kegiatan Kebelajaran Materi Ini Jadi Kita Mempelajari Mengenai Materi Keliling Bangun Datar Dan Satuan Bagu Dan Tidak Bagu Jadi Keliling Bangun Datar Itu Sendiri Misalnya Persegi Panjang Persegi Itu Adalah Penjumlahan Dari Sisi Sisinya Dan Satuan Bagu Itu Satuan Yang Autentik Yang Ada Di Penggaris Kalian Nah Itu Satuan Bagu Kalian Bisa Mengukur Dengan Itu Dengan Menjumlahkan Dengan Menggaris Terdut Dan Satuan Tidak Bagu Kita Bisa Mengira Mengira Dengan Sekali Tadi Mengira Dengan Apa Yang Ada Misalkan Ada Silatang Koren Api Ataupun Ada Tusuk Kiki Nah Itu Kira Kira Panjang Berapa Untuk Mengakhiri Pembelajaran Hari Ini Silahkan Kita Berdoa Bersama Sama Agar Diberi Pelancaran Dan Kemudahan Dalam Kita Pulang Rumah Dan Apa Yang Kita Bajarin Hari Ini Semoga Bermanfaat Nah Silahkan Kepala Kelasnya Untuk Memimpin Doa Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peace Terima Tunggu Tunggu Awak Tunggu 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 Terima kasih.